Halo, bertemu lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Salam Profesional Indonesia. Kali ini ada satu yang penting yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita membaca polaritas dari sebuah speaker melalui gambar daripada Smart Life ini. Bisa? Tentu saja bisa. Karena nanti polaritas itu akan kelihatan bukan di frekuensi respon. Nanti kita buktikan. Kita akan lihat di gambar justru di gambar fasa di atas. Sebagai catatan, kita masih menggunakan pengukuran pakai mixer. Ini kalau saudara bilang mixer jadul boleh. Dan menggunakan sound card murah. Baik, mari kita menyalakan kembali Smart Life kita. Kita menekan generator di sini. Keluar suara pink noise dan kita tekan on di sini. Kebetulan gambar yang sudah saya rekam mirip dengan gambar sebelumnya. Saya rekam lagi di warna biru. Saya perbesar supaya fokus saudara lebih ke gambar. Apa yang terjadi kalau saya balik polaritasnya? Mari kita lihat. Perhatikan pelan-pelan sudah mulai berubah. Nah, inilah gambar jika polaritasnya terbalik. Saya perkecil sebentar, kita rekam. Kita rekam di warna ini saja. Kurang kelihatan mungkin saya ambil warna oranye saja kalau gitu. Baik, saya matikan dulu. Kita bisa analisi sekarang. Saudara bisa perhatikan bahwa di sini ada dua gambar. Yang satu adalah yang polaritasnya benar. Kemudian yang satu lagi adalah polaritas yang tidak benar. Lalu, apa yang membedakan? Perhatikan, komputer menangkap frekuensi respon sama. Lalu, saya mendengar suaranya lain yang terbalik. Dari mana itu bisa terjadi? Perhatikan fasanya. Rata-rata dari fasa speaker ini setelah kita balik, itu ada di bawah daripada 0 derajat. Ini yang harus kita perhatikan. Jika polaritasnya terbalik, dia akan berada di bawah daripada 0 derajat. Untuk speaker furage. Untuk subwoofer, tunggu tanggal mainnya. Sabar. Sudah kita pelajari demikian, lalu efeknya apa terhadap telinga kita. Kalau saudara perhatikan di sini, maka kita akan mendengar suara tinggi, suara height. itu lebih dominan. Karena perhatikan di gambar ini, sebagian besar mulai 2 kilo sampai dengan 10 kilo, mungkin di sana, itu semua berada di atas 0 derajat. Sedangkan yang lain ini umumnya rata-rata ada di bawah 0 derajat sampai ke titik 125 ini. Itu sebabnya, kalau speaker furage terbalik polaritinya, maka saudara akan lebih banyak mendengar suara height dengan suara rendah. Seolah-olah midnya tenggelam. terwakili oleh apa yang kita baca di sana. Baik. Saya harap saudara bisa mengerti ini, mencerna ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sound Professional Indonesia. passerai. Terima kasih. Semoga. Terima kasih. Terima kasih.